Sahabat semua, pada malam istimewa, malam Jumat penuh berkah ini, kami mengusung tema yaitu Cahaya Waktu. Dimana kita lihat bahwa sahabat semua sadar tidak sadar, semua orang punya kesempatan, semua orang punya waktu yang digunakan untuk amalia hebat solawat ini. Tapi kita belajar di awal dari bagaimana Habib Nopel Adelus menyatakan bahwa segitu istimewanya amalia solawat, tapi tidak semua orang juga yang bisa melakukannya dan menggunakan kesempatan yang ada. Karena memang setannya kerja keras. Mungkin setan tadi dengan jelas Habib Nopel menjadikan bahwa saya akan nyuruh, mungkin nyuruh ibadah lain, hayuk kamu banyak seginceng, hayuk banyak solawat. Tapi pada saat solawat, setan tidak mudah dia membiarkan. Dia akan goda siang malam agar kita tidak ingat solawat. Dia akan goda siang malam bagaimana kita lupa dengan amalia hebat, amalia solawatinya. Lebih baik karena saya tidak mikirinlah dunia, mikirinlah kerjaan, mikirinlah apa yang membuat kita lupa. Hingga waktu itu berlalu. Karena apa sahabat? Kami melihat bahwa setiap orang punya waktu, waktu yang tidak bernilai. Nah itu yang menjadi sasaran kita di kem salawat sebenarnya. Kita tidak mengganggu waktu zikir. Silahkan sahabat yang sudah punya waktu zikir-zikir hebat. Kepada sholat atau apalah dengan amalan wiridnya ke istiqirat. Dijaga itu sahabat. Tapi masih banyak berjam-jam sahabat yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak solawat. Nah itu yang kita bidik. Mudah-mudahan terinspirasi lewat acara cahaya solawat ini. Di mana kita dan orang di luar sana punya waktu di perjalanan. Punya waktu menunggu. Punya waktu bekerja. Punya waktu yang memang tidak kita gunakan untuk ibadah lah. Karena kita mungkin tidak berzikir waktu saat itu atau tidak ingat sesuatu. Nah itu yang menjadi target kita. Bagaimana kita dan mereka akan kita konversi. Dan kita ubah waktu-waktu yang tidak bernilai tadi menjadi waktu bunuh berkah. Di mana kita akan panggil dua nama mulia. Itu nama Allah, nama Rasulullah, dan buntayan salawat-salawat kita. Ya itu target kita. Ya bagaimana waktu-waktunya kan tidak bernilai. Apalagi orang macet sahabat. Aduh itu kalau di perjalanan itu kami rasakan sendiri bagaimana perjalanan Bogor, Jakarta itu berjam-jam. Di apa? Di tol, macet. Apalagi di perjalanan-perjalanan yang dengan kendaraan umum itu berjam-jam. Bayangkan sahabat. Kalau kita bisa menginstal atau mengedukasi mereka bahwa amal yang salawat ini coba diperbanyak deh. Kalau Masa Rasulullah, Sirena Muhammad, terus-terus. Itu kalau tiga jam dipakai itu bisa mungkin ribuan sahabat. Ya karena kami rasakan itu bisa dikuat. Nah sekarang yang jadi masalah bagaimana motivasi tersebut, bagaimana metode sederhana ini sampai ke pada mereka kan. Gak mungkin dengan tangan kecil ini kan dengan satu-dua orang. Kita butuh banyak orang yang mengingatkan mereka. Selanjutnya tugasnya apa? Sampai agak susah menjaganya. Ya karena setan yang juga istiqomah. Mungkin sekarang ingat perjalanan kerja kita ingat. Besok masih diingat. Kita lagi kerja ingat. Allah Masa Rasulullah Sirena Muhammad lagi duduk. Allah Masa Rasulullah Sirena lagi jalan. Allah Masa Rasulullah Sirena. Nanti sejam kemudian masih ingatnya. Ya jadi itu sahabat. Kita ingin terus kalau kayak handphone. Kami hebaratkan handphone. Sinyalnya bisa kuat terus gak itu? Ya. Kalau sinyal kuat kan komunikasinya hebat kan? Komunikasi dikaitan kita dengan Allah. Komunikasi dengan Rasulullah. Dengan apa? Dengan soalat kita hebatnya sinyalnya itu. Karena kita ingat. Ya pada saat kosong. Itu sama kayak handphone gak ada sinyal tuh. Gak bisa dipakai telepon. Gak bisa dipakai komunikasi kan? Begitu juga kita bisa gak? Kita terus terhubung dengan Allah Rasulullah itu lewat. Apa? Sikir soalat ini. Ya karena kita selain selesai soalat kita fokus. Bagaimana kita gunakan waktu-waktu itu dengan zikir soalat kita. Hingga target kita. Seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita bisa dekat Rasulullah. Lewat jalan yang diinginkan oleh Rasulullah itu perbanyak soalat. Insya Allah tercapai siapa? Salah satunya apa? Dengan menggunakan waktu-waktu yang tadinya tidak bermungkin. Terima kasih. Setelah名 capai. Selamat menikmati. Sampai tunasih. Sampai tunasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton